Halo Sobat Minko, selamat datang di Inseco Mesin CNC. Di video kali ini, Minko bakal berikan tutorial membuat desain ukir wajah dengan teknik halftone di petrik asmir. Oke, sebelum videonya dimulai, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan like videonya. Kalau sudah, langsung aja kita ke tutorialnya. Oh iya, sebelum kita buat desainnya, kita perlu persiapkan dua hal. Yang pertama, foto atau gambar yang ingin diukir. Untuk foto atau gambarnya harus grayscale atau hitam putih ya. Yang kedua, yaitu gadget half toner. Karena gadget ini belum tersedia di aplikasi factrik asmir secara langsung, untuk itu kita harus install terlebih dahulu. Terang aja, untuk installer gadgetnya, Minko sudah sediakan di link yang ada di deskripsi ya. Nah, silahkan di-download. Jika sudah di-download, silahkan di-install ya sob. Setelah itu, langsung kita masuk ke tahap desainnya. Untuk yang pertama, klik Create New File. Job size-nya atur aja di angka 300mm x 200mm dan thickness atau ketebalannya di angka 3mm. Nah, untuk pengaturan job size-nya juga bisa disesuaikan dengan material masing-masing ya. Z0 position-nya, pilih material surface. XY datum, pilih pojok kiri bawah. Kemudian, klik OK. Masuk ke menu Modeling. Pilih Create Component from Selected or Imported Bitmap. Ingat ya, gambarnya harus gridscale atau hitam putih seperti ini. Lalu, sesuaikan ukuran foto atau gambarnya dengan materialnya ya sob. Jika sudah, pergi ke menu Bar, pilih Gadget, pilih Half Toner, lalu atur Maximum Hall Radius di angka 1mm. Parameter Maximum Hall Radius ini digunakan untuk menentukan ukuran maksimal dari lingkaran atau lubang yang akan dibuat oleh CNC Router saat menghasilkan pola half ton. Semakin besar nilai Maximum Hall Radius, semakin besar juga titik-titik gelap yang akan muncul pada hasil akhir desain. Kemudian, Screen Angle dibuat 90 derajat. Parameter ini bertujuan untuk mengatur jalur kerja mesin dari sumbu X maupun Y. Alangkah baiknya, kita atur jalur kerjanya secara horizontal ataupun vertikal saja agar mesin tidak bekerja terlalu ekstra. Kemudian, untuk Regret Z-nya, masukkan angka 1. Fungsi Regret Z ini penting untuk memastikan bahwa bit tidak mengenai material secara tidak sengaja ketika bergerak di antara area potong. Semakin tinggi nilai Regret Z, semakin aman alat potong saat bergerak. Tetapi, ini juga dapat mempengaruhi waktu pengerjaan karena setiap gerakan vertikal memerlukan waktu tambahan. Jika sudah, klik Select Tool. Pilih mata router V-bit 90 derajat, diameter 6 mm, dan atur kecepatan di angka 2000 mm per menit. Plung Red di angka 800 mm per menit. Untuk pengaturan yang lainnya, ikuti saja seperti ini ya. Kemudian, klik Apply dan klik OK. Kemudian, jika pengaturan gadget-nya sudah selesai, masuk ke menu Toolpad, pilih Preview Toolpad, klik Preview Selected Toolpad, dan selesai. Desain health tone-nya sudah jadi. Nah, desain health tone seperti ini sangat unik dan menarik ya, Sob. Ini bisa kamu jadikan sebuah ide bisnis baru buat kamu nambah cuan. Jika Sobat Minco butuh mesin CNC Router Great Industry, Inseco adalah jawabannya. Sobat Minco bisa mendapatkan mesin CNC Router Pro dari Inseco ini hanya dengan harga Rp 55 juta. Komplit siap pakai ya, Sob. Tentunya, mesin ini sangat berkualitas karena dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti spindle berkekuatan 2,2 kW, berpendingin air yang bisa digunakan sampai 24 jam non-stop, serta metrik custom Inseco yang sangat user-friendly. Jika berminat, silakan hubungi nomor marketing di bawah ini ya. Oke, segitu saja video tutorial dari Minco. Jika ada pertanyaan, langsung saja ditulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!